. Oknum buru di salah satu SMP negeri di Lampung Tengah, tega mencabuli berulang kali keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Parahnya lagi aksi biadab itu tidak dia lakukan sendiri, tapi bersama putranya juga yang tak lain adalah sepupu korban. Korban diketahui tinggal bersama keluarga pamannya tersebut. Identitas pelaku adalah RS 50 tahun seorang guru, dan putranya berinisial MPSS 17 tahun. Kasat reskrim Polres Metro itu Rosali mengungkapkan kronologis kisah pilu yang dialami korban. Korban diduga dicabuli berulang kali sejak dirinya masih berusia di bawah umur dari Januari 2022 hingga Juni 2024. Aksi bejat sang paman terungkap setelah korban berhasil melarikan diri dari rumah pelaku. Korban yang berhasil kabur dari sekapan pelaku sejak beberapa tahun itu, kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kema Polres Metro pada Rabu 26 Juni 2024 lalu. Beruntungnya, kurang dari 24 jam, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bersama Tekap 308 Satreskrim Polres Metro berhasil menangkap para pelaku di rumahnya di wilayah Kelurahan Tejo Agung pada Rabu 26 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB. Kasat reskrim menerangkan, korban mengaku telah mulai disetubuhi sejak dirinya masih berusia 17 tahun. Terima kasih saya mewakili Bapak Kapolres Metro. Di dalam hal ini membenarkan bahwa benar telah terjadi adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh salah satu oknum PNS guru SMP yang di Trimurjo. Benar untuk TKP, Trimurjo Lampung Tengah, TKP di Kota Metro. Sudah kita amankan dan sudah dilakukan penangkapan oleh tim Tekap 308. Kemudian bang, praktik pencabulan yang diduga dilakukan oleh bapak dan anak ini terhadap korbannya sudah berapa lama bang? Untuk ayahnya, salah satu oknum PNS guru tersebut sudah ada 2 tahun melakukan praktik pencabulan untuk anaknya yang diperkirakan kurang lebih 3 tahun. Bang, kemudian saat ini kondisi korban sendiri seperti apa bang? Informasi yang sudah didapat oleh penyidik? Ya baik, sementara untuk kondisi korban sudah membaik, sementara masih diamankan oleh pihak PPA, dilakukan penanganan dan lain sebagainya oleh pihak PPA ya, ditangani oleh pihak unit PPA. Untuk tersangkanya sendiri bang? Saat ini di Kota Metro bang? Ya, untuk tersangka sekarang sudah diamankan dan dilakukan penahanan. Dia dijalat pasal berapa bang? Sementara masih diterapkan untuk undang-undang terkait dengan pelindungan anak. Dari penangkapan MPSS, polisi mengamankan barang bukti 1 helai kaos pendek warna hijau dan 1 helai celana pendek warna biru yang diduga digunakan pelaku saat melakukan persetubuhan kepada korban. Sementara dari penangkapan RS, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 helai kaos lengan pendek warna hijau, 1 helai celana boxer pendek warna biru, 1 buah meja kayu kecil warna coklat, 1 buah kursi kayu warna coklat yang diduga digunakan pelaku saat mencabuli korbannya. Kini korban telah mendapatkan pendampingan dari lembaga yang konsen terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak di kota setempat. Sementara dua yang merupakan bapak dan putranya tersebut telah diamankan di Mapolres Metro. Dari Metro, Tim Kupas TV melaporkan.